Linsuan memanggil monyet putih kecil untuk melindunginya. Dia kemudian meminum secangkir anggur roh dan dengan cepat mengedarkan seni panjang umur. Untungnya, tubuhnya kuat dan telah diubah oleh kies yang mendalam dan cairan roh bumi yang hebat. Dia jauh lebih kuat dari ahli alam roh harmonis setengah langkah biasa. Kalau tidak, angin dari serangan telapak tangan akan merenggut nyawanya. Setelah waktu yang lama, Linsuan tiba-tiba membuka matanya. Monyet putih kecil di sampingnya menangis tanpa henti, cakar kecilnya mengarah ke langit. Seseorang datang. Tuan alkohol berkata dengan suara rendah. Jelas sekali, serangan barusan telah memberikan beban berat padanya. Linsuan berdiri, meraih monyet putih kecil itu, dan segera melarikan diri. Di belakangnya, suara tajam terdengar di udara, seperti penusuk yang menembus kain. Suara mendesing. Seorang lelaki tua menginjak udara. Dia mengepalkan tinjunya, dan tanah serta pepohonan di bawahnya dengan cepat terbang ke langit seolah-olah sedang ditarik oleh sesuatu. Ada sisa aura. Sepertinya anak itu baru saja pergi. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat terbang menjauh. Tidak lama kemudian, dia merasakan kehadiran Linsuan di depannya. Ledakan. Telapak tangannya tiba-tiba menekan, dan rohki di sekitarnya dengan cepat berkumpul, membentuk telapak cahaya raksasa sepanjang seratus meter yang jatuh. Tiba-tiba, pepohonan di bawahnya tumbang, bebatuan gunung terlempar, dan tanah hancur, meninggalkan lubang dalam yang mengerikan. Sesosok tubuh keluar dalam keadaan menyedihkan, secepat kilat. Sosok ini adalah Linsuan. Dia berlari cepat ke bawah, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk merasakan bahaya sebelumnya. Begitulah cara dia menghindari serangan itu. Serangan yang sangat mengerikan. Dia sebenarnya adalah ahli alam roh harmonis. Wajah Linsuan sehitam dasar pot. He he, nak, apakah kamu masih ingin lari setelah menyinggung klanmu? Sebuah suara tua bergema di langit. Mereka benar-benar menganggapku tinggi. Mereka benar-benar mengirim ahli alam roh harmonis. Ketika seorang ahli alam roh laut menghadapi ahli alam roh harmonis, itu seperti seekor semut menghadapi seekor gajah. Tidak ada perbandingan. Kecuali ada benda yang menantang surga seperti kies mendalam yang dapat menjebak ahli alam roh harmonis, tidak ada cara lain. Namun, hanya setengah dari aiski misterius Linsuan yang tersisa. Terlalu sedikit untuk menjebak ahli seperti itu. Nak, kembalilah bersamaku dengan patuh. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup, kata musing dengan dingin di langit. Linsuan tentu saja tidak percaya omong kosong seperti itu. Dia telah membunuh seorang murid klanmu, dan tidak mungkin mereka membiarkannya pergi begitu saja. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meminjam kekuatan jubah hitam. Jubah hitam ini adalah artefak tingkat setengah roh. Saat ini, hal itu memiliki efek meningkatkan kecepatan pengorbanan darah. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Tenangkan dia dulu. Linsuan mengambil keputusan dan diam-diam mengaktifkan teknik rahasianya. Namun, di permukaan, dia memasang ekspresi tak berdaya. Senior, aku setuju untuk pergi bersamamu, tapi kamu harus menjamin keselamatanku. Ketika Musing melihat Linsuan dengan patuh menyerah, dia merasa lega. Dia telah belajar dari leluhur lama bahwa Linsuan memiliki teknik rahasia untuk melarikan diri melalui kehampaan. Dia khawatir Linsuan entah bagaimana akan melarikan diri. Tapi sekarang, sepertinya teknik rahasianya tidak mudah digunakan. Musing perlahan turun dan berhenti 10 meter dari tanah. Dia membengkokkan jarinya dan hendak mengangkat Linsuan. Pada saat ini, Linsuan di tanah tiba-tiba bergerak. 40 persen kekuatan keinginan pedang naga melonjak. Linsuan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu seperti pelangi, sangat menyilaukan. Huh, keras kepala. Wajah Musing menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan energi spiritual di sekitarnya bergetar hebat, membentuk layar cahaya tebal di depannya. Dentang. Pedang ki yang terwujud menebas layar cahaya, menyebabkan udara bergetar. Namun, hal itu tidak menyebabkan kerusakan berarti. Bagiku, kamu hanyalah seekor semut. Apa menurutmu seekor semut bisa menyakiti naga raksasa? Ekspresi Musing dingin. Karena kamu berani melawan, aku harus memotong anggota tubuhmu terlebih dahulu. Karena itu, dia mengulurkan dua jarinya dan menggoyangkannya dengan lembut. Energi spiritual di langit dan bumi melonjak dan dengan cepat membentuk pedang ki sepanjang 100 meter. Itu menebas ke arah Linsuan. Ini adalah kekuatan dari ahli alam roh harmonis. Setiap gerakannya dapat memobilisasi energi spiritual langit dan bumi, membuat serangannya menjadi sangat kuat. Linsuan sekali lagi merasakan kekuatan ahli alam roh harmonis. Pada saat yang sama, dia senang karena dia memiliki kies yang mendalam ketika dia menghadapi tetua keluarga Chang. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali lipat. Melihat pedang ki sepanjang 100 meter hendak mendarat di kepalanya, Linsuan mengertakkan gigi dan berteriak, jubah pengorbanan darah. Garis merah tua pada jubah hitam bersinar. Linsuan merasa darah di tubuhnya dengan cepat terkuras, tetapi lampu merah di jubahnya semakin terang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika pedang ki sepanjang 100 meter jatuh, tubuh Linsuan berubah menjadi lampu merah darah dan dengan cepat bergegas pergi. Astaga! Suara yang memekatkan telinga terdengar di udara. Seolah-olah udara terkoyak. Kecepatan ini mengejutkan Linsuan yang berada di langit. Dia melihat suara Linsuan melarikan diri, pikirannya linglung. Anak ini? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mata Linsuan muram. Kecepatan ini sudah melampaui kecepatannya. Itu adalah salah satu eksistensi teratas di alam roh harmonis. Jubah itu aneh. Mungkinkah itu harta karun pangkat roh? Hanya harta karun pangkat roh yang dapat memungkinkan ahli alam lautan jiwa untuk menampilkan kekuatan ahli alam roh harmonis. Memikirkan hal ini, Linsuan tersenyum. Jika dia bisa mendapatkan harta karun pangkat roh, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Seorang pakar alam lautan jiwa harus membayar mahal untuk mengaktifkan harta karun pangkat roh. Selama aku perlahan-lahan melacakmu, aku bisa membuatmu lelah sampai mati. Musing mengeluarkan dis dan merasakan kehadiran Linsuan. Sesaat kemudian, dia mencibir. Mengambil langkah maju, Musing bergegas keluar seperti meteor. 10.000 meter jauhnya, sosok Linsuan muncul. Wajahnya pucat dan langkah kakinya ringan. Menggunakan seni rahasia pengorbanan darah telah memungkinkannya lolos dari bahaya, tetapi dia juga kehilangan seperlima esensi darahnya. Inilah kekuatan hidupnya. Kehilangan begitu banyak sekaligus sungguh tak tertahankan bahkan untuk tubuhnya yang kuat. Mu Klan terkutuk. Aku akan mengingat ini. Linsuan berkata dengan gigi terkatuk sambil menenggak secangkir anggur roh. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap ke langit. Di belakangnya, awan begelombang. Sesosok mendekat dengan cepat. Berengsek. Bagaimana dia tahu? Wajah Linsuan berubah jelek. Dia sudah mengubah arahnya. Secara logika, seharusnya tidak mudah menemukannya. Aku punya tanda di tubuhku. Dia ingat bahwa murid-murid klanmu dapat dengan mudah menemukannya di Pulau Melayang. Apa itu? Apakah itu kantung binatang iblis atau yang lainnya? Linsuan bertanya pada Tuan Alkohol. Itu adalah tanda khusus. Seharusnya itu ditempatkan oleh monster tua di alam transformasi roh itu. Lord Alkohol berkata dengan suara yang dalam, saya bisa membatalkannya, tapi itu akan memakan waktu. Saya bisa bertahan. Linsuan mengertakkan gigi dan berkata. Dia menggunakan Dragon Rebel Step dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Meskipun langkah pemberontak naga cepat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ahli alam roh harmonis. Mau bagaimana lagi? Perbedaan budidaya mereka terlalu besar. Rasanya seperti seorang anak kecil yang memegang senjata tajam mungkin tidak bisa melukai orang dewasa. Aku hanya bisa menggunakan pengorbanan darah lagi. Linsuan tidak ingin tertangkap. Jubah di belakangnya bersinar merah lagi. 282 Lampu merahnya sama menyilaukannya dengan darah matahari. Dengan suara mendesing, Linsuan menghilang lagi. Di langit, wajah Musing terasa dingin. Baginya, seorang anak nakal di alam laut spiritual telah lolos dari tangannya dua kali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diatoleransi. Spirit ki di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya, dan Musing mempercepatnya. Tak lama kemudian, Linsuan ditangkap lagi. Melihat sosok tua di langit, hati Linsuan menjadi dingin. Sambil mengertakkan gigi, Linsuan bertanya, Tuan Alkohol, apakah kamu masih belum selesai? Saya masih membutuhkan waktu, kata Lord Alkohol dengan suara yang dalam. Oke. Linsuan melakukan pengorbanan darah lagi dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali 10 ribu meter jauhnya, dia merasa pusing. Dia sudah kehilangan separuh darahnya, dan tubuhnya sangat lemah. Dia tidak bisa menggunakan pengorbanan darah lagi. Linsuan mengeluarkan botol giyok putih dan menelan setetes cairan roh bumi. Begitu cairan itu masuk ke tubuhnya, dia mengaktifkan seni panjang umur dan dengan cepat menyerapnya. Darah yang hilang dengan cepat terisi kembali. Merasakan perubahan di tubuhnya, Linsuan akhirnya menghela nafas lega. Nak, teknik rahasiamu menggunakan darah sebagai medianya kan? Aku khawatir kamu tidak punya banyak darah yang tersisa. Musing dengan cepat menyusul dari belakang, suaranya yang menakutkan menyebar ke segala arah. Jangan khawatir. Bahkan jika aku kehabisan darah, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Linsuan mencibir dan terbang lagi. Kamu mendekati kematian. Musing sangat marah. Dia memutuskan untuk menyerang tanpa ampun. Ledakan. Ketika dia mengejar Linsuan lagi, telapak tangannya yang besar meraihnya. Lari-lari. Musing mencibir. Menurutku darahmu sudah mengering. Suara mendesing. Seolah menanggapi, Linsuan menggunakan pengorbanan darah. Wajah Musing menjadi hitam. Tindakan Linsuan tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Nak, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Bajingan tua, aku akan mengingatmu. Linsuan sangat membenci Musing. Untuk melarikan diri, dia kehilangan hampir seluruh darahnya. Pada saat ini, setetes cairan esensi bumi yang dia telan telah habis dikonsumsi. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Kita harus tahu bahwa biasanya, dia membutuhkan tiga hari untuk menyerapnya, tapi sekarang, waktunya telah dipersingkat beberapa ratus kali lipat. Kalau terus begini, cepat atau lambat dia akan ditangkap. Untungnya, Lord Alkohol hendak menghilangkan tanda tersembunyi di tubuh Linsuan. Ini memberi Linsuan harapan untuk melarikan diri. Selama tandanya hilang, dia bisa menggunakan bluestain dua kali untuk melarikan diri. Di langit, elemen kayu sepertinya merasakan bahwa tanda di tubuh Linsuan melemah dengan cepat. Hal ini menyebabkan dia merasakan kegelisahan yang mendalam. Jika dia membiarkan seniman bela diri alam laut roh lepas dari tangannya, maka dia mungkin juga bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ketahu. Dengan tatapan suram di matanya, Musing melolong panjang dan menembak seperti bola meriam. Saat dia hendak mengejar Linsuan, dia tiba-tiba menemukan bahwa tanda di tubuh Linsuan telah menghilang. Hal ini membuatnya ingin muntah darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Musing dengan cepat terbang di langit dan mencari radius 10.000 meter, tapi dia tidak dapat menemukan jejak Linsuan. Sialan, bagaimana dia bisa menghilangkan tanda itu? Itu dibuat secara pribadi oleh Patriark. Musing merasa ingin muntah darah, seolah-olah dia sedang dipermainkan. Ah! Dia melolong panjang dan terus-menerus melambaikan telapak tangannya, menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Namun, bahkan jika dia bisa menghancurkan segalanya, tidak ada gunanya jika dia tidak dapat menemukan jejak Linsuan. Pikiran menghadapi kemarahan dan cemohan Sang Patriar ketika dia kembali membuat Musing gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia terus terbang dan membombardir area di bawahnya. Di hutan di bawah, wajah Linsuan pucat. Dia bergerak maju dengan cepat, terus-menerus mengubah arahnya untuk menghindari kejaran elemen kayu. Mengaum, mengaum. Raungan yang mengerikan terdengar ketika beberapa raksasa berjalan keluar dari dekat dan meraum ke langit. Mereka adalah beberapa binatang iblis yang menakutkan. Demoniki melonjak dari tubuh mereka, dan kekuatan mereka sebanding dengan seniman bela diri Harmonious Spirit Realm. Linsuan mengerang dan hanya bisa melarikan diri lagi. Namun, pergerakan ini diketahui oleh elemen kayu di langit. Ketika dia melihat sosok Linsuan, air mata kegembiraan mengalir dari matanya. Bajingan kecil, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Gelombang suaranya sangat besar dan kuat. Elemen kayu meraum dan mengejar Yesiwen dengan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan besar terus berjatuhan, membombardir Linsuan. Sungai-sungai di bawahnya pecah, gunung-gunung runtuh, dan tanah penuh bekas luka. Linsuan hampir terkena beberapa kali, tapi untungnya, dia cukup cepat untuk melarikan diri. Namun, gelombang kejut dari telapak tangan besar itu masih melukainya. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dia pasti sudah terjatuh. Bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Elemen kayu meraum di langit. Gelombang suara menyatu dengan kis spiritual di sekitarnya. Itu seperti gemuruh guntur, bergema ke segala arah. Tubuh Linsuan bergetar. Tanda guntur tembaga muncul di tubuhnya untuk menahan gelombang suara. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih waspada terhadap seniman bela diri alam roh harmonis. Seorang seniman bela diri dari alam ini dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri alam lautan roh. Dia harus berhati-hati. Melihat Linsuan menahan gelombang suara, elemen kayu terkejut. Pada saat yang sama, niat membunuhnya terhadap Linsuan menjadi lebih kuat. Begitu dia menyinggung orang jenius, dia tidak bisa membiarkannya hidup. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana bagi keluarganya. Oleh karena itu, Linsuan harus mati. Elemen kayu dengan cepat mengejarnya dengan niat membunuh. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia mengamati sekeliling. Dia sebenarnya berada di dekat lembah dan king. Aku harus menangkap anak itu secepatnya. Elemen kayu memikirkan beberapa legenda tentang lembah dan king. Ekspresinya menjadi tidak wajar. Astaga! Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia mencari di area tersebut. Ketika dia melihat Linsuan menuju lembah dan king, wajahnya berubah hitam seperti periuk besi. Sialan kamu, beraninya kamu pergi ke sana. Melihat Linsuan hendak memasuki lembah dan king, mata elemen kayu terbakar amarah. Dia mengertakan gigi dan menyedotki spiritual di sekitarnya. Kecepatannya tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Ledakan. Terjadi ledakan di udara. Elemen kayu terbang seperti kilat. Di tanah, Linsuan merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat ini. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Ada alasan mengapa dia menuju ke lembah. Lord Alkohol telah memberitahunya bahwa ada aura kuat di dalam. Linsuan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi elemen kayu. Namun, elemen kayu sepertinya sudah gila. Dia tidak ragu menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. 1000 meter, 500 meter, 300 meter, Elemen kayu bergerak seperti kilat dan menghalangi jalan Linsuan dalam sekejap mata. Lari, kenapa kamu tidak lari lagi? Nada suara elemen kayu terdengar dingin. Niat membunuhnya menebas Linsuan seperti pisau. Bajingan kecil, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung klanmu. Aku bahkan tidak bisa mengejarmu setelah mengejarmu selama setengah hari. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang pejuang alam roh harmonis. Jika aku jadi kamu, aku akan menemukan sepotong tahu dan bunuh diri. Apakah klanmu semuanya sampah sepertimu? Jika kita berada di level yang sama, aku akan menghancurkan kalian semua dengan satu tangan. Linsuan berkata dengan jijik. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali dalam situasi saat ini. Dia mungkin juga melepaskan dan mengejek elemen kayu. Semut sepertimu ingin bertarung dengan klanmu. Elemen kayu mencibir. Moklanku punya banyak murid berbakat. Salah satu dari mereka bisa membunuhmu seketika. Sekarang, kembalilah bersamaku dengan patuh. Dengan itu, dia mengeluarkan telapak cahaya besar dan meraih Linsuan. 283 Telapak cahaya besar berkumpul menuju Linsuan, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Linsuan merasa tubuhnya terikat, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia meraung ke arah langit, niat pedang naga besar menyembur keluar dari tubuhnya, tapi dia masih tidak bisa menahannya. Saat dia hendak ditangkap, udara di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat seperti air mendidih. Tungku merah menyala muncul entah dari mana di atas kepala musing dan jatuh dengan suara keras. Ekspresi musing berubah, tubuhnya bergetar, dan jiwanya bergetar dari lubuk hatinya. Situasi ini serupa dengan saat ia menghadapi leluhur lama keluarganya. Seorang ahli dari Dan King Fali, musing sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar ke samping. Ledakan. Tungku besar itu jatuh, mengguncang sekeliling. Meskipun musing berhasil menghindari serangan itu, aliran udara yang berfluktuasi masih mengenai tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Apakah kamu tidak tahu aturan lembah Dan King? Suara dingin terdengar dari kehampaan. Musing menekan luka di tubuhnya dan dengan cepat berkata, saya musing dari muklan, saya di sini untuk. Aku berkata, apakah kamu tidak tahu aturan lembah Dan King? Suara itu membawa sedikit kemarahan. Lembah Pil King melarang pertempuran. Orang yang rendah hati ini secara alami tahu, tapi kita belum memasuki lembah Pil King. Sebelum musing selesai berbicara, dia menemukan bahwa tablet batu dengan lambang lembah Pil King ada di sampingnya. Sial, kapan kamu masuk? Musing merasa ingin mati. Senior, aku akan membawa anak ini dan pergi sekarang. Meskipun musing sudah tua, dia menganggupkan kepalanya seperti anak ayam kecil. Siapa yang mengizinkanmu membawanya pergi? Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi. Udara bergetar hebat, dan sosok di kehampaan tampak sedang marah. Ya, 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 aku akan pergi sekarang. Musing tidak marah, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Lin Suan tercengang. Seorang ahli roh harmonis benar-benar pergi seperti anak anjing. Tempat macam apa lembah Dan King ini? Terima kasih atas bantuannya senior. Junior ini sangat berterima kasih. Lin Suan membungkuk ke arah kehampaan dan hendak pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Suara itu mendengus dingin. Lin Suan tercengang, dia menyadari bahwa dia bahagia terlalu dini. Udara bergetar ketika sesosok tubuh muncul. Aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan dibandingkan dengan elemen kayu. Lin Suan melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa rambut dan alis orang ini semuanya putih, tetapi kulit wajahnya selembut bayi, seolah-olah bisa rusak oleh angin sepoy-sepoy. Dia sedang duduk di kursi roda logam dengan burung nuri berwarna merah darah berdiri di bahunya. Apakah senior punya instruksi lain? Lin Suan bertanya dengan hati-hati. Orang tua di depannya itu terlalu aneh, jadi dia harus berhati-hati. Menurut aturan lembah dan king, siapapun yang masuk akan menjadi pelayan lembah dan king, dan tidak akan pernah bisa keluar. Seekor burung bewo berdiri di bahu lelaki tua itu, dan berkata sambil mengoceh. Apa, tidak dapat meninggalkan tempat ini selamanya? Lin Suan tercengang. Aturan bodoh macam apa ini? Setelah Anda memasuki Pilking Valley, hidup dan mati Anda akan berada di bawah kendali Pilking Valley. Orang tua aneh itu mendengus dingin. Tidak ada pengecualian, Lin Suan bertanya. Dari ahli transformasi roh hingga semut dan serangga, tidak ada pengecualian. Orang tua aneh itu berkata dengan percaya diri. Wajah kecil Lin Suan jatuh. Pantas saja musing berlari secepat kelinci. Bagaimana orang itu bisa pergi sekarang? Lin Suan tidak yakin. Apakah kamu takut dengan keluargamu? Omong kosong, keluargamu apa? Aku bisa menghancurkan mereka dalam hitungan menit. Orang tua aneh itu menjadi marah. Anak kecil, perhatikan baik-baik. Lin Suan melihat ke depan dan melihat batu pembatas di depannya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali satu kaki darinya. Jadi itu tipuan. Lin Suan tiba-tiba menyadari. Anak kecil, kamu sebenarnya bisa melarikan diri dari prajurit alam harmonis roh. Sepertinya kamu cukup mampu. Orang tua aneh itu tiba-tiba menatap Lin Suan. Eh, jubah ini adalah artefak setengah roh. Tidak heran kamu bisa melarikan diri. Anak kecil, kamu pasti kehilangan banyak darah dan ki. Orang tua aneh itu melihat situasi Lin Suan hanya dengan pandangan sekilas. Jantung Lin Suan berdebar kencang. Mata lelaki tua ini sangat tajam. Senior, kamu menyanjungku. Aku hanya beruntung. Lin Suan tertawa. Senior, bisakah aku benar-benar tidak pergi? Bagaimana kalau begini? Saya akan bekerja di sini gratis selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, Anda akan mengizinkan saya pergi. Bagaimana menurut Anda? Menurutmu tempat seperti apa ini? Sebuah restoran. Orang tua aneh itu memutar matanya. Wajah Lin Suan menjadi pahit. Dia masih harus kembali menghadiri pertemuan keluarga setengah tahun lagi. Matanya melihat sekeliling saat dia melihat sekeliling, mencoba melarikan diri. Burung Beo darah terbang dan berputar di atas kepala Lin Suan sambil berteriak, jangan lari, jangan lari. Orang tua aneh itu mendengus. Cepat masuk, atau aku akan memotong kakimu dan kamu tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Sial, sudah 20 tahun dan rumput seribu laba-laba, sepuluh ribu racun masih belum tumbuh. Saya harus kembali dan memupuknya. Anak kecil, ikutlah denganku. Seribu laba-laba, sepuluh ribu racun rumput. Nama yang menjijikan, Lin Suan memutar matanya. Orang tua ini terus duduk di kursi. Apakah dia lumpuh? Saat itu, Lord Alkohol berkata, dia memang lumpuh, tapi itu bukan bawaan lahir. Itu disebabkan oleh racun. Racun, Lin Suan khawatir. Mungkinkah rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun dapat menyembuhkan racunnya? Itu benar. Lakukan apa yang aku katakan dan kamu harusnya bisa pergi. Senyum menutupi sudut mulut Lin Suan. Sejak Lord Alkohol berbicara, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia mengikuti di belakang lelaki tua aneh itu dan tiba-tiba bertanya, rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun sangat beracun. Senior, apakah Anda mencoba melawan racun dengan racun? Ledakan. Kursi roda pria tua aneh itu tiba-tiba berhenti ketika fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Orang tua itu berbalik ketika sinar menakutkan keluar dari matanya. Mereka seperti dua tombak ilahi yang ingin menembus Lin Suan. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Lin Suan merasa seperti seratus ribu gunung menekannya saat tulangnya hampir hancur. Dia tidak menyangka reaksi lelaki tua aneh itu begitu besar. Apa maksudmu dengan siapa yang mengirimmu? Lin Suan meraung. Aku bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Melihat bahwa Lin Suan sepertinya tidak berbohong, lelaki tua aneh itu menarik kembali aura menakutkannya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tahu tentang rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun. Aku pernah mendengarnya. Ini adalah salah satu racun paling unik di dunia, peringkat ke sembilan dalam sepuluh rumput beracun teratas. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Tahukah kamu cara mengolahnya? Orang tua aneh itu menghela nafas. Rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun sangat sulit untuk dibudidayakan. Konon perlu diberi nutrisi dengan racun seribu serangga beracun tiga kali sehari hingga tumbuh daun. Kemudian, ia perlu dipelihara dengan kristal iblis dari serangga beracun peringkat tujuh. Proses ini akan berlangsung selama beberapa dekade, dan kristal iblis hanya dapat bertahan selama setengah tahun. Serangga beracun peringkat tujuh setara dengan prajurit alam roh harmonis. Selain itu, serangga beracun pada awalnya jarang terjadi. Mereka yang bisa mengolah rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun bahkan lebih langka lagi. Tentu saja, hal ini diberitahukan kepadanya oleh Lord Alkohol. Lin Suan baru saja mengulanginya. Nak, sepertinya kamu cukup berpengetahuan. Kamu bisa membantuku mengolah rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun. Selama kamu bisa mengolahnya, aku berjanji akan mengeluarkanmu. Mengolahnya akan memakan waktu setidaknya 20 tahun, dan itulah rencana terbaik. Wajah Lin Suan pahit. Jika racun serangga tidak cukup, ia tidak akan bisa dibudidayakan bahkan setelah 100 tahun. 284. Senior, aku melihat kakimu berwarna hitam dengan semburat ungu. Kamu pasti terkena racun. Aku penasaran apakah itu sengatan tawon beracun berusia seribu tahun atau jantung beracun naga banjir hitam. Aku pernah mendengar guruku berkata bahwa rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun hanya bisa menahan kedua racun ini. Aku ingin tahu apakah itu niatmu, senior. Kamu, kamu tahu racun yang telah aku racuni. Orang tua yang aneh itu gelisah ketika seluruh tubuhnya bergetar. Burung beo darah berputar-putar di atas kepalanya. Diracuni? Diracuni. Kamu sebenarnya tahu dua racun ini. Sepertinya tuanmu tidak sederhana. Orang tua aneh itu tertawa getir. Saya telah membudidayakan rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun selama dua tahun, tetapi saya tidak pernah berhasil. Sekarang, cacing beracun itu hampir habis. Aku menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Lin Suan terdiam. Dari kelihatannya, rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun sangat sulit untuk dibudidayakan. Namun, dari nada menghina Lord Alkohol, sepertinya identitas Lord Alkohol lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Omong-omong, rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun sangat sulit untuk dibudidayakan. Namun, bagi mereka yang mengetahui seluk-beluknya, ini sangat sederhana, kata Lin Suan sambil tersenyum. Sederhana. Anda bilang itu sederhana. Orang tua aneh itu sangat marah hingga lehernya memerah. Saya telah menghabiskan begitu banyak upaya selama bertahun-tahun untuk mengundang banyak orang yang mampu, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu menghidupkan kembali rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun. Beraninya Anda mengatakan itu sederhana? Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia bertanya dengan suara gemetar, mungkinkah tuanmu tahu caranya? Nak, bisakah kamu mengundang tuanmu ke sini? Aku bisa membayar berapapun harganya. Orang tua aneh itu sepertinya telah menemukan sedotan yang bisa menyelamatkan nyawa. Huh, aku bisa saja melakukannya, tapi peraturan lembah Raja Eliksir menyatakan bahwa kamu tidak boleh pergi selama sisa hidupmu. Bagaimana aku bisa menemukannya? Lin Suan mengangkat bahu. Jangan, teman muda, selama kamu bisa mengundang tuanmu ke sini, tidak ada yang berani menghentikanmu. Hanya itu saja, apakah tidak ada manfaatnya? Lin Suan sengaja menghela nafas. Ya, tentu saja, selama kamu bisa mengolah rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun, kamu akan menjadi dermawanku. Jika saatnya tiba, jika keluargamu berani mengganggumu, aku akan membawamu ke depan pintu rumah mereka. Benar-benar, Lin Suan merasa skeptis. Perubahan orang tua ini terlalu cepat. Dia tidak tahu bahwa lelaki tua aneh itu telah diracuni selama ratusan tahun. Kakinya lumpuh dan dia hanya bisa mengandalkan kursi roda. Oleh karena itu, dia telah berusaha sekuat tenaga, berharap suatu hari nanti, dia dapat berdiri kembali. Namun, dia belum berhasil selama hampir seratus tahun. Sekarang Lin Suan memiliki secerca harapan, bagaimana dia bisa menyerah. Nah, kuharap apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Orang tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Saya hanya seorang seniman bela diri alam laut spiritual. Apa yang dapat saya lakukan di depan Anda? Lin Suan tertawa getir. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi. Orang tua aneh itu tampak cemas. Kemana kita akan pergi? Lin Suan tercengang. Pergi dan temukan tuanmu. Kata lelaki tua aneh itu dengan marah. Kamu baru saja banyak bicara. Jangan bilang kamu sudah lupa. Tidak. Bagaimana aku bisa lupa? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tetapi tuanku selalu bepergian dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Terakhir kali aku melihatnya adalah lima tahun yang lalu. Menurutmu di mana aku bisa menemukannya? Bepergian. Wajah lelaki tua aneh itu menjadi gelap saat dia menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Kamu tidak percaya padaku. Saya ingin membantu Anda mendetoksifikasi racun Anda. Lin Suan menghela nafas. Itu membosankan. Saya tidak akan membantu Anda. Apa? Kamu bisa mendetoksifikasi racunku. Orang tua aneh itu berseru lagi. Teman kecil, jangan marah. Aku benar-benar tidak percaya padamu. Begitukah? Lalu kenapa kamu menatapku seperti itu? Lin Suan mengerucutkan bibirnya. Pandanganku ramah sekali. Kamu pasti salah lihat. Mata lelaki tua aneh itu berbinar. Teman kecil Lin, masuklah bersamaku. Darah kecil, suruh seseorang menyiapkan teh roh terbaik. Teriak lelaki tua aneh itu. Teh roh. Teh semangat. Blut peret berteriak dan terbang menjauh. Lin Suan terkekeh dalam hati. Dari kelihatannya, lelaki tua itu telah menstabilkan dirinya. Untungnya, dia memiliki Lord Alkohol. Kalau tidak, dia harus pensiun di sini selama sisa hidupnya. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Lin Suan bertanya. Panggil saja aku bumi langka, kata lelaki tua aneh itu. Selama kamu bisa mendetoksifikasi racun di kakiku, kamu akan menjadi dermawan terbesarku. Mulai sekarang, masalahmu adalah masalahku. Senior Erdskars, bolehkah saya tahu jenis racun apa yang telah Anda derita? Lin Suan bertanya. Penyengat Tawon berusia ribuan tahun, kata Erdskars dengan suara yang dalam. Dan itu adalah racun dari Raja Tawon. Lin Suan merenung sejenak sambil menunggu keputusan Lord Alkohol. Setelah beberapa saat, perlahan ia berkata, racun penyengat Tawon yang berusia ribuan tahun itu dingin. Bagian yang diracuni itu lemah dan tidak berdaya. Terlebih lagi, disertai dengan rasa sakit yang menusuk hingga menembus jauh ke dalam jiwa. Rasa sakit ini terjadi tiga kali sehari. Meski tidak fatal, namun sangat menyiksa. Sepertinya orang yang meracunimu sangat kejam. Ya kau benar, bumi langka sangat bersemangat. Apa yang dikatakan Lin Suan persis sama dengan apa yang dia alami. Lin Suan tersenyum tipis dan melanjutkan, meskipun rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun dapat menahan racun ini, pertumbuhannya terlalu lambat. Selain itu, melawan racun dengan racun akan menyebabkan kerusakan besar pada kaki Anda. Saya baru ingat bahwa guru saya pernah memberitahu saya tentang suatu metode. Saya ingin tahu apakah senior bersedia mencobanya. Metode apa? Erdskars bertanya tanpa sadar. Seratus bunga bubuk pembersih sum-sum, kata Lin Suan perlahan. Kamu tahu metode ini. Wajah Erdskars bergetar. Orang tua yang bisa mengirim ahli alam roh harmonis terbang dengan pukulan sama bersemangatnya dengan anak kecil di depan Lin Suan. Bubuk pembersih sum-sum seratus bunga memang merupakan cara terbaik untuk mengobati cedera kakinya. Namun, itu adalah resep pil kuno yang sangat berharga. Dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Karena itu, dia memilih hal terbaik berikutnya dan menggunakan rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun untuk melawan racun dengan racun. Teman kecil Lin, ini resep pil kuno. Apakah kamu yakin memilikinya? Lin Suan mengangguk. Dia mengeluarkan pena dan kertas dari cincin penyimpanannya dan segera menuliskan resepnya. Kemudian, dia menyerahkannya ke Erdskars. Tangan Erdskars gemetar saat membaca resepnya. Dia sangat bersemangat sampai dia hampir melompat. Teman kecil Lin, kamu sangat murah hati. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan mengambilnya sendiri? Aku percaya padamu, senior. Lin Suan tersenyum tipis. Nyatanya, resepnya saja tidak cukup untuk meramu pil ini. Itu juga membutuhkan teknik khusus, prasasti khusus, dan lain-lain. Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Erdskars juga memahami hal-hal ini. Namun, ketika dia melihat Lin Suan melemparkan resep pil kuno kepadanya seperti selembar kertas, jantungnya masih berdebar kencang. Dari mana asal anak ini? Untuk sesaat, dia bahkan lebih takut dengan identitas Lin Suan. Seorang pemuda yang dengan santainya bisa mengambil resep pil kuno pasti berasal dari sekte yang sangat menakutkan. Senior Erdskars, pergi dan kumpulkan bahan-bahan ini terlebih dahulu. Saya akan mengajari Anda teknik pemurnian dalam dua hari, kata Lin Suan. Juga, beri aku ruang kultivasi. Aku ingin mengasingkan diri sebentar. Tidak masalah. Aku akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya. Erdskars buru-buru mendorong kursi rodanya dan pergi. Segera, seorang pelayan mengundang Lin Suan ke ruang budidaya kelas 1. Setelah menutup pintu, Lin Suan menyiapkan formasi susunan pertahanan. Kemudian, dia duduk bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Faktanya, dia terluka parah saat melarikan diri ini. Terlebih lagi, kidan darahnya mengalami defisit. Kemungkinan besar fondasinya rusak. Untungnya, dia memiliki benda ajaib seperti cairan roh bumi, yang mencegah kerusakan pada fondasinya. Sekarang, dia perlu memulihkan diri dan mengembalikan tubuhnya ke puncaknya. 285. Mu Klan, jauh di halaman. Ketika Musing kembali, dia menemukan bahwa suasana di klan tidak terlalu baik. Apakah Nenek Moyang sudah mengetahui sebelumnya? Musing memiliki keinginan untuk muntah darah ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak menangkap linsuan. Kamu kembali, di mana dia? Di aula, leluhur tua bertanya dengan suara yang dalam. Melapor, melapor kepada leluhur lama, anak itu lari ke Pilking Fali, tapi kami tidak menangkapnya. Musing berkata dengan hati-hati. Ledakan. Aura deras meledak dan menghantamnya, membuatnya terbang jauh. Sampah, banyak sampah. Klanmu ada di tanganmu, bagaimana aku bisa merasa nyaman? Nenek Moyang tua itu berkata dengan marah, dua anak nakal di alam laut roh, kamu tidak menangkap satupun. Musing khawatir. Ternyata anak dengan ilmu bela diri pangkat bumi itu juga kabur. Pantas saja Nenek Moyang tua begitu marah. Seni bela diri peringkat bumi terkait dengan nasib klan. Jika leluhur tua memiliki seni bela diri tingkat bumi, kekuatannya akan mampu mengambil langkah maju. Pada saat itu, harapannya untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi akan meningkat pesat. Leluhur tua, anak itu mengaktifkan seni bela diri tingkat bumi, dan dia juga memiliki harta rahasia lainnya. Aku mengejarnya selama tiga hari tiga malam, tapi aku masih kehilangan dia. Muhua berkata dengan suara rendah. Selain itu, orang-orang dari sekte angin hitam juga mengejar mereka. Leluhur tua, konon kedua anak ini berasal dari klan yang sama. Selama kita mengetahui klan mereka, kita bisa merebut kembali seni bela diri pangkat bumi. Iya, seni bela diri tingkat bumi pasti akan menjadi milik kita. Situasinya tidak baik, anak itu menyinggung banyak orang. Semua murid Starpik Pavilion dibunuh olehnya, dan sekarang mereka mencarinya kemana-mana. Leluhur tua, kita harus mempercepat. Nenek moyang tua itu berkata dengan suara yang dalam, Musing, kamu bilang anak itu memasuki lembah Pilking. Iya, Musing dengan cepat berkata, awalnya, anak itu baik-baik saja, tapi dia memiliki artefak setengah roh di tubuhnya. Dia membakar semua darah di tubuhnya untuk mengaktifkan artefak setengah roh, dan begitulah cara dia melarikan diri. Artefak setengah roh. Semua orang berseru, itu bagus. Keluargamu mereka hanya memiliki satu artefak tingkat roh, jadi bisa dibayangkan betapa berharganya artefak tingkat roh. Meskipun artefak setengah roh tidak sebagus artefak roh, artefak itu jauh lebih kuat daripada artefak mistik. Apakah ada berita lain? Leluhur muklan bertanya. Dikatakan bahwa sejak saudara-saudara Jiang berhubungan dengan bocah itu, mereka menghilang. Mereka bahkan tidak muncul ketika Gunung Lingwu dibuka. Saat ini, keluarga Jiang juga mengirim orang untuk mencari mereka. Kultifasinya tidak tinggi, tapi dia cukup mampu. Ketua klanmu berkata dengan suara yang dalam, dia sebenarnya menyebabkan beberapa vaksi berebut dia. Aku khawatir klan Jiang telah mendengar berita itu dan juga mengincar seni bela diri tingkat bumi. Kebetulan saya memiliki sejenis serangga beracun yang seharusnya bisa membujo di K. Jangan buang waktu lagi, ayo bertindak sekarang. Beberapa prajurit alam roh harmonis mengikuti leluhur tua keluargamu dan melayang ke langit. Setelah mereka pergi, beberapa sosok pergi dengan cepat. Mereka telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik sehingga bahkan leluhur klanmu pun tertipu. Orang-orang ini adalah mata-mata dari berbagai sekte, dan mereka dengan cepat mengirimkan berita itu kembali. Tidak lama kemudian berita tentang kehadiran Lin Suan di Pilking Fali menyebar ke sekte besar lainnya. Selama mereka menangkap Lin Suan, mereka akan dapat menemukan keberadaan seni bela diri tingkat bumi. Di saat yang sama, dua sosok tiba-tiba muncul di bawah pulau terapung. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan klan Jiang. Meskipun kita tidak memasuki gunung lingwu kali ini, kita masih mendapatkan banyak hal. Ayo cepat kembali ke klan. Jiang Xiaofeng segera pergi bersama Jiang Ruiwe. Lembah Pilking dipenuhi dengan suara kicauan burung dan aroma bunga. Dike telah mengirim orang untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk bubuk pembersih sum-sum bunga putih. Tentu saja dia membelinya bersamaan dengan resep lain, sehingga tidak menarik perhatian siapapun. Lin Suan masih dalam pengasingan, jadi Dike hanya bisa menunggu dengan sabar. Tiba-tiba awan di langit bergulung seperti sedang terjadi banjir. Riak jiwa yang tidak jelas ditransmisikan, dengan cepat mencari di lembah seolah sedang mencari sesuatu. Siapa yang berani mencari di Pilking Valley? Dike berteriak dengan dingin. Kekuatan jiwanya yang kuat melonjak ke langit. Ledakan. Dua kekuatan tak kasat mata bertabrakan, menghancurkan seluruh awan di langit. Badai dahsyat muncul di langit, menyapu segala arah. Murid-murid lain di Pilking Valley mengangkat kepala mereka dengan ketakutan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berperilaku kejam di wilayah lembah Pilking. Kini, ada yang berani memprovokasi mereka. Haha, Dike, bagaimana kabarmu? Klanmu muncul di awan, di belakangnya berdiri Musing dan yang lainnya. Mu klan, Dike mendengus dingin. Ketika dia melihat Musing, matanya bersinar dingin. Aku melepaskanmu, dan kamu berani membawa orang kembali. Apakah menurutmu lembah Pilking mudah untuk ditindas? Musing gemetar, bersembunyi di balik leluhur tua klanmu, tidak berani bersuara. Dike, kamu tidak perlu menakuti mereka. Aku di sini hari ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Kesepakatan macam apa? Dike bertanya. Saya punya serangga beracun di sini. Itu salah satu dari 72 serangga beracun. Saya akan menggunakannya untuk menukar salah satu orang Anda. Mata Dike berbinar. Hal pertama yang dia pikirkan adalah linsuan. Tampaknya ada dendam yang mendalam di antara keduanya. Di masa lalu, Dike tidak akan mempedulikan hal ini dan langsung melakukan pertukaran. Tapi sekarang, dia melihat harapan pada linsuan. Belum lagi satu serangga beracun, meskipun jumlahnya ratusan, dia tidak akan menukarnya. Tidak. Dike berkata dengan dingin, Mu klan, jika tidak ada yang lain, bawa orang-orangmu dan pergilah. Mata leluhur tua klanmu menyipit. Dia tidak tahu apa yang salah. Dia tahu bahwa Dike sedang membudidayakan rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun, jadi dia dengan percaya diri membawa serangga beracun itu ke sini. Tapi dia tidak menyangka akan ditolak bahkan sebelum dia mengeluarkan serangga beracun itu. Apakah dia tahu tentang seni bela diri tingkat bumi? Wajah leluhur tua klanmu muram. Dike, apakah kamu gila? Tidakkah kamu ingin mengolah rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun? Anak itu omong kosong. Jangan percaya padanya. Dia membunuh muridmu kelanku dan mencuri harta muklanku. Aku di sini untuk membawanya pergi hari ini. Murid muklan, harta karun, Aku tidak tertarik. Dike mendengus, Mu King Feng, bawa orang-orangmu dan pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Di aula di Pilking Fali, Lin Xuan memandang ke langit dengan ekspresi serius. Aku tidak menyangka klanmu akan menyerbu secepat ini. Bahkan leluhur tua mereka pun sudah mengambil tindakan. Lin Xuan bingung. Mungkinkah identitasku sebagai murid klanmu itu istimewa? Istimewa pantatku. Tuan alkohol berkata dengan nada menghina. Mereka pasti tahu tentang hubunganmu dengan Lin Feng dan ingin mendapatkan informasi tentang keberadaan klanmu darimu. Pada akhirnya, mereka mengincar seni bela diri tingkat bumi. Sial, orang-orang ini masih belum menyerah. Ekspresi Lin Xuan jelek. Jika orang-orang ini mencapai SWAT Pool Manor, itu mungkin akan menjadi bencana. Syukurlah, kami berhasil menstabilkan di K2 hari yang lalu. Jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya sekarang, kata Lord Alkohol perlahan. Saya harap orang tua itu bisa menahan tekanan. Lin Xuan mengelus dagunya. Jika dia bisa, aku pasti akan membantu mengobati kakinya. 286. Setelah mendengar teriakan dingin di K, ketua klanmu merasa tidak enak. Dia adalah patriark sebuah klan dan ahli alam transformasi roh. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, bahkan jika pihak lain berada pada level yang sama dengannya. Jadi, kamu benar-benar tidak akan berdagang. Tidak, Dike juga sangat marah. Lin Xuan adalah sedotan penyelamat hidupnya. Apakah kakinya bisa disembuhkan tergantung pada Lin Xuan? Sekarang, ketua klanmu ingin menghilangkan harapan penyelamatan nyawanya sebelum dia dapat menemukan tanaman herbal. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Saya harus berdagang meskipun saya tidak mau. Untuk seni bela diri tingkat bumi, ketua klanmu memutuskan untuk mengambil tindakan. Mu Sing, Mu Hua, kalian berdua bawa bocah itu ke sini. Berani sekali kamu. Tidak ada yang berani berperilaku kejam di Pilking Valley. Dike juga cemas. Siapkan barisan pertahanan. Jika mereka berani menerobos masuk, bunuh mereka. Ledakan. Setelah memberikan perintahnya, Dike mengangkat kursi rodanya ke udara dan menyerang ketua klanmu. Keduanya saling berhadapan, dan aura menakutkan mereka bertabrakan seolah hari kiamat telah tiba. Di bawah, Mu Sing dan Mu Hua juga diblokir. Seluruh lembah diliputi oleh susunan cahaya tembus pandang, menghalangi pedangki dan bayangan palem yang menakutkan di luar. Lin Suan melihat cahaya pedang dan bayangan pedang. Hatinya tidak bisa tenang. Pada akhirnya, karena dia tidak cukup kuat maka mereka datang ke rumahnya. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh klanmu sebelum pertemuan keluarga. Ah! Sambil berteriak, Mu Sing lari ke langit. Mu Hua juga mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Tampaknya susunan pertahanan Pil King Fali bukan hanya untuk pertunjukan. Melihat bahwa dia tidak bisa menangkap Lin Suan hari ini, wajah patriarkmu klan muram. Dia dan Dike bentrok, dan seluruh langit berguncang seolah-olah sedang terkoyak. Dike, masalah hari ini tidak akan berakhir seperti ini. Suatu hari nanti, Anda akan dengan patuh menyerahkannya. Ayo pergi! Ketua klanmu melambaikan lengan bajunya dan membawa semua orang pergi. Dia sudah memutuskan untuk menyebarkan berita dan membiarkan para raksasa berkumpul di lembah Pil King. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak bisa membiarkan Pil King Fali mengambil keuntungan darinya. Langkah ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Meskipun lembah Pil King kuat, namun mereka tidak dapat menahan serangan gabungan dari keluargamu, Sekte Angin Hitam, dan ahli lainnya. Dike kembali ke lembah dengan ekspresi muram dan mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Lin Suan. Di paru kedua malam, fluktuasi energi spiritual yang kuat lainnya muncul di langit, dan seluruh lembah berada dalam keadaan panik. Orang tua Dike bergegas ke langit, dan pertempuran sengit terjadi di langit. Lin Suan merasakan krisis dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Saat Fajar menyingsing, lelaki tua Dike kembali ke lembah lagi. Namun, ada lebih banyak luka di tubuhnya. Tampaknya para ahli tadi malam sangat sulit untuk dihadapi. Lin Suan menemukannya dan mengusulkan untuk pergi sementara. Jangan khawatir, teman kecil Lin. Orang-orang tua ini tidak bisa menyakitiku. Saya bisa menjamin keselamatan Anda. Saya khawatir keadaan menjadi lebih buruk dari yang kita bayangkan. Saya khawatir mereka akan bergandengan tangan. Senior, karena saya tidak dapat menemukan semua ramuan dalam waktu singkat, tidak ada gunanya saya tinggal di sini, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Senior, jangan khawatir, saya pasti akan kembali setengah tahun lagi. Setengah tahun kemudian, pertemuan keluarga seharusnya selesai. Maka, Lin Suan tidak perlu khawatir. Baiklah, aku percaya pada teman kecil Lin. Dike merenung sejenak dan menganggup dengan berat. Terima kasih atas kepercayaanmu, Senior. Lin Suan berterima kasih. Bagaimana dengan ini? Aku akan membantumu memelihara rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun agar kamu tidak terlalu khawatir. Kamu bisa memeliharanya. Dike sangat bersemangat. Ini adalah harapan terakhirnya. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan pena dan kertas dan menggambar tulisan yang diperlukan. Ini adalah serangkaian formasi, dan ini sangat rumit. Prasasti itu seperti bintang, menyelaukan mata semua orang. Dengan kekuatan jiwa Lin Suan saat ini, dia tidak bisa mengaturnya sama sekali. Dia hanya bisa menggambarnya di atas kertas. Dia yakin Dike punya cara untuk melakukannya. Mata Dike berbinar saat melihat Prasasti yang rumit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Prasasti itu luar biasa. Bagi Lin Suan memberinya sesuatu yang sangat berharga, itu berarti dia sangat mempercayainya. Teman kecil Lin, kamu ingin pergi sekarang? Ya, kita tidak boleh menyianyiakan waktu. Kita harus membuat mereka lengah. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Lembah Raja Pilku memiliki susunan teleportasi rahasia. Biasanya ditutup. Hari ini, aku akan membukanya untukmu. Lalu, dia memimpin Lin Suan ke kedalaman lembah. Di gua rahasia, ada platform susunan seputih salju. Ada bagian yang hilang. Tanpa bagian ini, susunan di kedua sisi akan diblokir. Dengan cara ini, orang luar tidak bisa memasuki lembah Raja Pil melalui susunan tersebut. Dike menjelaskan. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok putih seukuran batu bata dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di celahnya. Setelah memasang batu roh, seluruh platform susunan bersinar redup. Teman kecil Lin, ini peta kerajaan Tian San. Kamu akan tahu kapan kamu keluar. Lin Suan mengambilnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan kembali dalam setengah tahun hingga satu tahun. Selama waktu ini, sebaiknya Anda tidak menggunakan rumput seribu laba-laba sepuluh ribu racun. Jangan khawatir, aku akan menunggu sampai teman kecil Lin kembali. Gemuruh. Beberapa aura menakutkan tiba-tiba datang dari lembah, menekan hati semua orang seperti gunung besar. Ekspresi Dike sedikit berubah. Cepat pergi, aku bisa mengatasinya. Lin Suan menganggup dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia melompat ke platform susunan dan menghilang dengan cahaya putih. Ketika dia bangun lagi, dia menyadari bahwa dia berada di sumur kering bawah tanah. Dengan cepat, Lin Suan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Dia mengeluarkan peta yang diberikan Dike kepadanya dan menyadari bahwa dia berada di bagian timur Kerajaan Tian San, di Pegunungan Hengduan. Peta ini sangat lengkap. Lin Suan dapat menemukan keberadaan Tiongkok, tetapi dibandingkan dengan Kerajaan Tian San, Tiongkok tampak kecil. Saya seharusnya bisa mencapai Tiongkok dalam waktu setengah tahun. Lin Suan memperkirakan dan menyadari bahwa dia perlu melakukan perjalanan tanpa henti. Apakah kamu masih memiliki kekuatan kaki? Tuan Alkohol mengingatkannya. Kodok biru bermata biru. Lin Suan tiba-tiba teringat. Dia mengeluarkan tas penyimpanannya dan menyadari bahwa telur emas di dalamnya telah berubah menjadi kecebong. Lin Suan menyelidiki dengan jiwanya dan menyadari bahwa kecebong itu secara aktif meresponsnya. Jika kamu khawatir, kamu bisa membuat kontrak dengannya, kata Lord Alkohol. Lin Suan melakukan apa yang diperintahkan dan membuat kontrak dengan katak biru bermata biru, menjadi tuannya. Dia juga ingin membuat kontrak dengan monyet seputih salju, tapi tanpa ampun dia dibenci olehnya. Setelah itu, Lin Suan meneteskan tiga tetes cairan roh bumi ke kecebong, berharap kecebong itu akan segera tumbuh menjadi katak sehingga ia dapat membawanya dalam perjalanan. Tujuh hari kemudian, suara serak datang dari kantung binatang iblis. Selama periode ini, Lord Alkohol juga telah menghilangkan tanda terakhir pada kantung binatang iblis. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukan Lin Suan sekarang. Sambil berpikir, Lin Suan melepaskan katak biru bermata biru. Mati. Seekor katak setinggi dua meter melompat ke depannya dan terus bergesekan dengan dadanya. Katak ini berbeda dengan katak biru bermata biru yang pernah dilihatnya sebelumnya. Selain tiga garis emas di punggungnya, matanya juga berwarna emas. Aku akan memanggilmu emas kecil mulai sekarang, kata Lin Suan sambil tersenyum. Kamu juga mempunyai kakak laki-laki bernama Little White. Karena itu, dia mengeluarkan monyet putih itu. Uji-uji. Monyet seputih salju melompat ke tubuh emas kecil dan menari dengan gembira. Ayo pergi. Lin Suan duduk bersila dan menepuk kepala Little Gold. 287. Dengan Little Gold sebagai tunggangannya, Lin Suan dapat meluangkan waktu untuk berkultivasi. Dengan hanya tersisa setengah tahun, dia harus meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Lin Feng memiliki seni bela diri peringkat bumi, jadi kekuatannya pasti akan meningkat. Jika dia ingin mengalahkan Lin Feng, dia hanya bisa menggunakan Gale Lightning Sword. Namun, persyaratan minimum untuk menggunakan pedang petir Gale adalah roh harmonis setengah langkah, jadi Lin Suan hanya bisa meningkatkan level budidayanya sekarang. Dengan membalikan telapak tangannya, Lin Suan mengeluarkan slip giyok. Slip giyok ini diperoleh bersama dengan Gale Lightning Sword. Ada beberapa kata kecil yang terukir di sana, Raja Angin Kaisar Angin. Ada juga kis spiritual yang tersegel di dalamnya, yang dapat membantu pengguna memasuki roh harmonis setengah langkah. Benar saja, ini ada hubungannya dengan Kaisar Angin. Bibir Lin Suan melengkung saat dia mulai menyerap kis spiritual di dalamnya. Dia sekarang berada di alam laut roh tingkat ketujuh. Jika dia ingin memasuki harmonis spirit setengah langkah, dia akan membutuhkan dua hingga tiga tahun. Namun, dengan slip giyok ini, dia hanya membutuhkan dua hingga tiga bulan untuk memasuki alam roh harmonis setengah langkah. Sama seperti ini, Lin Suan memulai kultivasinya yang membosankan. Selain menyerap kis spiritual di dalam slip giyok, Lin Suan juga meluangkan waktu untuk mempelajari pedang petir Gale. Warisan yang diperolehnya berisi pengalaman para leluhur, sehingga ia dapat dengan cepat memahami dan memahaminya. Ada juga kotak pedang misterius. Lin Suan akan mempelajarinya setiap beberapa hari. Tentu saja, proses ini tidak dapat dilakukan di punggung emas kecil. Dia hanya bisa berhenti dan mencari tempat di mana tidak ada seorang pun dan meletakkan formasi. Kekuatan Lin Suan meningkat pesat, dan tingkat budidayanya juga telah mencapai puncak alam laut roh tingkat ketujuh. Dua puluh hari kemudian, dia tiba di perbatasan negara Pegunungan Surgawi. Perbatasan negara Pegunungan Surgawi sangat berbahaya. Dikelilingi oleh Pegunungan dan sungai. Medannya berbahaya dan terdapat banyak binatang iblis. Lin Suan memeriksa peta dan menemukan bahwa tempat ini juga merupakan bagian dari Pegunungan Hengduan. Ada sebuah sungai bernama Sungai Yin yang mendalam, yang secara khusus ditandai sebagai berbahaya di peta. Di Pegunungan yang luas, suara aliran sungai yang deras terdengar dari jauh. Yang terjadi selanjutnya adalah yinki yang dingin, yang dapat membuat jiwa seseorang menggigil. Sungai itu sangat lebar dan mustahil untuk melintasinya. Itu juga sangat aneh. Bahkan ahli Harmonious Spirit tidak bisa terbang melintasinya dengan aman. Hanya beberapa perahu khusus yang dapat melakukannya. Kapal-kapal ini dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah kapal resmi, yaitu kapal yang didukung oleh keluarga kerajaan negara Tian Shan dan berbagai negara besar. Kapal-kapal ini memiliki dermaga khusus, dan orang-orang yang datang dan pergi harus diperiksa. Cara lainnya adalah penyelundupan yang sering dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang yang tidak jelas. Apalagi harganya sangat mahal. Lin Suan memilih jenis kapal feri pribadi. Ada beberapa lokasi di peta di tangannya di mana dia bisa menemukan perahu tersebut. Di hutan lebat, suara yang tak terhitung jumlahnya dari sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebabkan banyak monster bis merangkak di tanah. Sekelompok rajurit bergerak cepat. Orang berikutnya adalah seorang lelaki tua berjubah biru berbintang. Dia melayang di udara. Kali ini, kami menerima kabar bahwa anak itu telah memasuki pegunungan Hengduan. Saya pikir dia akan menyeberangi sungai. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita tidak boleh gagal. Ya, Penatualu, beberapa seniman bela diri berkata dengan hormat. Jauh di dalam pegunungan. Lin Suan duduk di atas Xiao Jin, memegang slip giok di tangannya dan menyerap energi spiritual di dalamnya. Tiba-tiba, Lord Alkohol menyampaikan, hati-hati, seseorang mengejar kita. Alis Lin Suan berkedut dan dia perlahan membuka matanya, semua tanda telah dihilangkan. Bagaimana mereka masih bisa mengejar kita? Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Kita mungkin ditemukan oleh seseorang di jalan, kata Lord Alkohol, ada ahli roh harmonis. Kita harus bersembunyi dulu. Mereka sungguh gigih. Ekspresi Lin Suan dingin. Beri mereka pelajaran. Dia mendarat di tanah dan menepuk Xiao Jin, yang terakhir melompat dan terbang puluhan meter sebelum mendarat di tanah. Setelah beberapa lompatan, Xiao Jin menghilang bersama monyet seputih salju. Adapun Lin Suan, dia bersembunyi di dekatnya. Tidak lama setelah dia menghilang, beberapa sinar cahaya datang satu demi satu. Orang di depannya adalah lelaki tua berjubah biru berbintang. Bajingan kecil, kamu cukup cepat. Penatualu terkejut dengan kecepatan Lin Suan. Belum pernah terjadi seorang ahli alam lautan roh memiliki kecepatan seperti itu. Matanya berkilat dan dia mengerutkan kening saat melihat jejak kaki besar di tanah. Hati-hati, pasti ada binatang iblis di samping bocah itu. Tetualu, ku dengar bocah nakal itu bertarung dengan pavilion puncak bintang kita karena telur binatang iblis, kata seorang seniman bela diri dengan cepat. Jejak kaki ini memang terlihat seperti jejak kaki katak biru bermata biru. Penatualu mengangguk sedikit, ikuti saya dengan cermat, saya akan mempercepat. Ledakan. Tubuh Penatualu memancarkan cahaya yang menyengat. Dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang keluar, menghilang dalam sekejap. Enam ahli roh harmonis setengah langkah yang tersisa juga mulai bergerak mundur. Lin Suan bersembunyi di pohon. Jubah hitamnya menyembunyikan kehadirannya, sehingga tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Pada saat ini, dia sedang menatap seniman bela diri terakhir seperti seorang pemburu berpengalaman yang menatap mangsanya. Tidak ada sedikitpun rasa tidak sabar. Ketika jarak antara mereka melebar, Lin Suan tiba-tiba menyerang. Pedang ini sunyi dan bahkan tidak ada cahaya pedang. Itu seperti angin. Pedang kaisar angin. Engah. Lengan seniman bela diri terakhir terangkat dan darah muncrat. Semua orang menoleh dan melihat bayangan hitam melintas, menghilang dalam sekejap. Mereka mengejarnya tetapi tidak dapat menemukannya. Sangat cepat, para seniman bela diri dari Star Peak Pavilion merasakan hawa dingin di hati mereka. Apa yang terjadi? Apakah kamu melihat siapa yang melukaimu? Seorang pria berwajah persegi bertanya. Seniman bela diri yang terluka itu menggelengkan kepalanya kesakitan, terlalu cepat, dan pedangnya tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada niat membunuh. Siapa yang berani menyerang kita? Jangan bilang kalau itu orang Lin. Ekspresi pria berwajah persegi itu berubah. Sial, sebenarnya itu rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Saya harap penatualu akan segera kembali. Bentuklah formasinya. Dia hanyalah seniman bela diri alam lautan jiwa. Dia tidak bisa menghalangi formasi pedang kita, kata pria berwajah persegi itu dengan tenang. Enam seniman bela diri membentuk formasi pedang enam titik dan melihat sekeliling dengan waspada. Namun, tidak ada tanda-tanda siapapun. Seolah-olah Lin Suan telah menghilang. Jangan panik, tunggu sampai penatualu kembali. Pria berwajah persegi itu berkata dengan suara yang dalam. Penatualu mengejar Xiao Jin dengan kecepatan penuh. Setelah setengah waktu dupa, dia akhirnya berhasil menyusul Xiao Jin. Namun, ketika dia melihat yang ada hanya seekor katak dan seekor monyet, dia panik. Sial, kita telah ditipu. Wajah Penatualu menjadi hitam dan hatinya menjadi gila. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Kenam murid yang dibawanya semuanya adalah seniman bela diri alam roh harmonis setengah langkah. Selain itu, mereka memiliki semua jenis formasi pedang. Begitu digunakan, bahkan dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Jika Lin Suan berani mencarinya, dia akan mendekati kematian. Kenapa aku tidak menangkap kedua binatang iblis ini terlebih dahulu dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Penatualu tersenyum kejam. Tanpa binatang iblis, Lin Suan tidak akan mampu mempertahankan kecepatannya untuk waktu yang lama. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar berubah menjadi gunung dan menutupi bagian depannya. Di saat yang sama, jaring cahaya bintang menyelimuti Xiao Jin dan monyet seputih salju. Janji-janji. Gua-gua. Xiao Jin melompat dengan cepat, menghindari telapak tangan besar itu. Monyet seputih salju memegang belati bintang dingin dan menebas kehampaan. 288. Belati di tangan monyet kecil itu adalah artefak peringkat mendalam kelas atas. Itu sangat kuat. Dengan bantuan monyet kecil, ia dengan mudah menembus jaring cahaya. Namun, emas kecil tidak seberuntung itu. Ia baru saja lahir dan masih sangat muda. Ia tidak bisa melakukan apapun terhadap prajurit alam roh harmonis. Segera, itu diblokir. Janji-janji. Monyet kecil itu melompat ke atas kepalanya dan menghiburnya. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Penatu alu berjalan mendekat dengan senyum sinis. Aku akan memotong kalian berdua menjadi beberapa bagian di depan bajingan kecil itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya akan hilang. Penatu alu berjalan selangkah demi selangkah seperti setan. Aura di tubuhnya membuat Little Gold gemetar. Sebaliknya, monyet kecil itu tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Ia menatap ke arah tetua alu dan bahkan meludahinya. Kamu mendekati kematian. Penatu alu sangat marah. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih monyet kecil itu. Astaga. Cahaya putih menyala, dan penatu alu hanya mengambil udara. Sialan. Monyet macam apa ini? Kok bisa secepat itu? Monyet kecil itu memandangnya dengan jijik dan melakukan tindakan unik. Kemudian, di bawah tatapan membunuh dari tetua alu, monyet kecil itu mengeluarkan kantong binatang iblis. Tidak baik, jantung penatu alu berdetak kencang. Dia dengan cepat meraih emas kecil. Astaga. Little Gold berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki kantong binatang iblis. Janji-janji. Monyet kecil itu tertawa dan menghilang di udara. Penatu alu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dengan statusnya, dia sebenarnya diperankan oleh dua binatang iblis. Ah. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, pegunungan dan pepohonan di sekitarnya meledak dan berubah menjadi bubuk. Bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu. Suaranya seperti guntur, menyebar jauh dan luas. Tetua, selamatkan aku. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan datang dari dalam hutan. Ekspresi penatu alu berubah lagi. Suara itu jelas berasal dari muridnya. Dia tidak peduli lagi. Dia berubah menjadi kilat dan bergegas ke kedalaman hutan. Empat seniman bela diri berlumuran darah bergegas keluar. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan lengannya. Ketika mereka melihat penatu alu, mereka seperti anak-anak yang diintimidasi, meratap dengan keras. Wajah penatu alu menjadi gelap. Dia bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Lin Suan, itu iblis Lin Suan. Bajingan kecil Lin, apakah kamu tidak memiliki formasi? Kenapa kamu tidak bisa menangkapnya? Bocah itu menggunakan racun. Kedua adik laki-lakiku tertangkap basah dan mati karena racun itu. Paman bela diri, kamu harus membalaskan dendam kami. Penatu alu merasa tercekik dan pusing. Dia berkata dengan dingin, Bajingan kecil, jika aku tidak bisa menangkapmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Dengan itu, dia mengirimkan sinyal sekte untuk mengumpulkan orang-orang di dekatnya. Dalam kegelapan, Lin Suan diam-diam mundur. Alasan mengapa dia mampu mengalahkan enam ahli roh harmonis setengah langka adalah karena dia menggunakan beberapa racun yang dia peroleh dari lembah dan king. Namun, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan prajurit alam roh harmonis kecuali dia menggunakan penyengat beracun seribu tahun. Tiga hari kemudian, Lin Suan dikepung lagi. Penatu alu dan Penatu awang bergabung untuk menangkap Lin Suan. Ledakan. Telapak besar energi spiritual turun dari langit dan menamparkan Lin Suan. Pepohonan dan bebatuan di bawahnya semuanya hancur, dan retakan muncul di tanah. Untungnya, Lin Suan memiliki jubah hitam, sehingga kecepatannya meningkat pesat. Astaga! Dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghindar. Jejak telapak tangan yang menakutkan muncul di tempat dia berdiri. Begitu dia menghindari telapak tangan itu, cahaya pedang yang cemerlang melesat ke arahnya. Lampu pedang hijau itu panjangnya beberapa ratus meter. Dengan sekali tebasan, gunung setinggi seribu meter terbelah menjadi dua. Wajah kecil Lin Suan pucat, dan semua otot di tubuhnya tegang. Tebasan itu hampir melewati tubuhnya. Bahkan dengan tanda guntur tembaga dan armor pangkat mendalam tinggi, dia masih terluka. Bajingan kecil, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Katakan padaku keberadaan seni bela diri tingkat bumi, atau mati. Kedua tetua itu melayang di udara seperti dua gunung, memancarkan aura yang menakutkan. Niat pedang Lin Suan melonjak dan memangkas tekanan yang sangat besar. Kalau tidak, tekanan ini saja bisa melumpuhkan prajurit rilem spirit si. Sialan, ada dua prajurit alam roh harmonis. Lin Suan merasa pahit di hatinya. Jika hanya ada satu prajurit alam roh harmonis, dia mungkin bisa menghadapinya dengan peningkatan kekuatannya baru-baru ini. Namun, ada dua prajurit alam roh harmonis. Dia tidak bisa melawan mereka sama sekali. Itu adalah masalah apakah dia bisa melarikan diri atau tidak. Wang tua, ayo kita kalahkan dia bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Wajah penatua lu dingin. Tinju bintang. Telapak tangan penghancur gunung. Dua serangan mengerikan jatuh dari langit, dan segala sesuatu dalam jarak 500 meter terpengaruh. Merasakan ancaman kematian, Lin Suan hanya bisa menggunakan jubah pengorbanan darah lagi. Tubuhnya berubah menjadi garis darah, dan Lin Suan menghilang dari tempatnya berdiri. Mengejar. Kedua tetua pavilion puncak bintang berubah menjadi pelangi dan bergegas menuju kejauhan. Mereka mengunci Lin Suan. Ledakan. Pukulan lain dilontarkan seperti meteor yang jatuh. Pukulan ini sangat kejam. Itu terjadi pada saat Lin Suan baru saja muncul dan tidak bisa mengelak lagi. Lin Suan mengertakan gigi dan melemparkan batu bintang biru. Itu terus membesar di depannya. Dia mendapatkan batu ini dari murid Star Peak Pavilion. Itu adalah harta karun dari Star Peak Pavilion. Retakan. Retakan. Batu bintang memblokir serangan itu sejenak sebelum meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Momen ini memberi waktu bagi Lin Suan. Dia menggunakan Dragon Rebel Steps dan jubah hitam untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Namun, sosok Penatualu terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Itu adalah telapak tangan ringan lainnya. Lin Suan hanya bisa memanggil baju besi rusak yang dia dapatkan dari Meng Yan untuk diblokir di depannya. Ledakan. Ledakan. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan armor yang rusak dan berubah menjadi bubuk. Lin Suan menderita dampak kekerasan dan tubuhnya dengan cepat jatuh ke tanah. Ledakan. Sebuah lubang dalam yang mengerikan muncul di tanah. Lin Suan merasa semua tulang di tubuhnya patah. Kekuatan seorang ahli roh harmonis tidak bisa diremehkan. Dia tidak bisa menolaknya saat ini. Kamu masih bisa bergerak. Penatualu terkejut ketika dia melihat Lin Suan berdiri dengan gemetar. Bahkan ahli roh harmonis setengah langkah akan terluka parah dan diambang kematian. Tapi seorang seniman bela diri di lapisan ketujuh alam laut spiritual masih bisa bergerak. Memang tidak sederhana. Tapi kali ini kamu tidak bisa melarikan diri. Penatualu berjalan mendekat dengan senyum sinis. Suara mendesing. Di atas cahaya putih, monyet seputih salju muncul dan segera pergi bersama Lin Suan. Mencoba lari. Penatualu dan Penatua Wang tertawa keras dan segera mengikutinya. Di depan mereka, sebuah sungai yang mengerikan mengalir deras. Itu bersinar dengan cahaya perak dan memancarkan aura dingin. Aura itu membuat tubuh Lin Suan bergetar. Sungai Yin yang mendalam. Wajah Lin Suan menjadi pahit. Di belakangnya, kedua tetua itu mendarat dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Bajingan kecil, kenapa kamu tidak lari? Bahkan surga tidak akan membantumu. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan kali ini. Sungai Yin yang mendalam adalah tempat yang bahkan ahli roh harmonis tidak berani mengambil risiko. Lin Suan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di belakang kedua tetua, murid-murid Star Peak Pavilion juga tiba satu demi satu. Ketika mereka melihat Lin Suan di tepi sungai, mereka tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, beri tahu aku lokasi seni bela diri tingkat bumi dan kamu bisa hidup. Kalau tidak, aku punya seribu cara untuk menyiksamu sampai mati. 289. Apakah kamu bajingan tua yang buta? Saya memiliki seni bela diri tingkat bumi. Lin Suan meraung. Pada saat yang sama, dia sangat membenci Lin Feng. Orang ini benar-benar tahu cara mencari masalah untuknya. Kamu belum memiliki keputusan akhir. Kita akan mengetahuinya setelah kita menggunakan teknik pencarian jiwa. Penatua Lu menyeringai. Cari pantatmu. Lin Suan tidak merasa was-was. Saya akan mengingat penghinaan hari ini. Di masa depan, saya pasti akan pergi ke Star Peak Pavilion untuk mendapatkannya kembali. Kata-kata Lin Suan mengejutkan para penggarap di sekitarnya. Jika kejeniusan seperti ini tumbuh di masa depan, dia pasti akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi sekte tersebut. Kamu pikir kamu masih punya masa depan. Wajah Penatua Lu muram saat dia tiba-tiba menyerang. Ledakan. Lin Suan mundur selangkah dan jatuh ke sungai yang dingin. Saat aku keluar, itu akan menjadi hari kematianmu. Suara Lin Suan bergema di sungai saat dia melompat ke air bersama monyet putih salju. Desir. Penatua Lu menghirup udara kosong, dan wajahnya sangat muram. Sebenarnya ada seseorang yang berani terjun ke sungai Yin yang mendalam. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Ledakan. Ledakan. Dia terus-menerus melambaikan telapak tangannya, dan bayangan pohon palem yang menakutkan menghantam sungai, menimbulkan ribuan gelombang. Lu tua, jangan gegabuh. Sungai ini sangat aneh. Penatua Wang menghentikannya. Anak itu tidak akan selamat jika dia masuk. Huh, sayang sekali tentang keberadaan seni bela diri tingkat bumi. Anak baik, dia sebenarnya tidak mau memberitahu kita keberadaan seni bela diri tingkat bumi bahkan jika dia mati. Penatua Lu merasa tidak nyaman. Dia punya firasat buruk. Menurutku anak ini sangat aneh. Dia mungkin tidak akan mati. Bagaimana kalau begitu, kami akan menjaga berbagai penyeberangan dan mengirim orang untuk berjaga di sini. Jika tidak ada pergerakan setelah sebulan, kami akan mundur. Oke, ayo lakukan itu. Penatua Wang mengangguk. Jelas, dia tidak menyerah pada seni bela diri tingkat bumi. Saat Lin Suan jatuh ke sungai, dia melepaskan Xiao Jin. Air sungai yang sedingin es terus-menerus mengikis tubuhnya. Monyet seputih salju memasuki ring penyimpanan. Lin Suan menggunakan tanda guntur tembaga untuk menahan ki dingin dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia merasa semakin tidak berdaya. Di satu sisi, dia terluka. Sebaliknya, air sungainya terlalu aneh. Hal itu membuat energi spiritualnya menjadi sangat lambat, seolah-olah akan membeku. Lin Suan hanya merasakan fenomena ini ketika dia menggunakan ki yang mendalam, tetapi pada saat itu, dia hanya menggunakan sedikit saja. Tapi sekarang, ada air dingin yin yang tak terhitung jumlahnya di segala arah. Meneguk. Tubuh Xiao Jin bersinar dengan cahaya kemasan redup. Hal itu tidak terlalu berpengaruh. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan gelembung yang membungkus Lin Suan. Segera, semua air dingin di luar terhalang. Bahkan tanpa korosi air dingin, Lin Suan masih merasakan kelelahan yang mendalam. Dia dengan paksa menelan setetes cairan roh bumi dan pingsan. Kuek-kuek. Xiao Jin membawa Lin Suan dan berenang kekejauhan. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa dia masih di udara. Kamu sudah bangun, kata Lord Alkohol perlahan. Sudah berapa lama aku tertidur. Lin Suan duduk dan menemukan bahwa semua lukanya telah sembuh. Sudah lima hari. Xiao Jin, pergi dan selidiki situasinya. Hati-hati jangan sampai mengekspos dirimu sendiri, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Gua-gua. Janji-janji. Monyet seputih salju melompat keluar dan segera pergi bersama Xiao Jin. Tidak lama kemudian, keduanya kembali. Monyet seputih salju terus memberi isyarat dengan marah. Mereka sebenarnya tidak pergi. Hati-hati sekali. Wajah Lin Suan tenggelam. Kamu bisa berkultivasi di dasar danau. Jika kamu bisa menembus roh harmonis setengah langkah, kamu akan bisa menggunakan seni pedang petir Gail, kata Lord Alkohol. Itulah satu-satunya cara, Lin Suan mengeluarkan slip giok dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia membagi sebagian perhatiannya untuk memahami seni pedang Gail Lightning. Setengah bulan berlalu dengan cepat, Lin Suan telah berkultivasi di gelembung di dasar danau. Aura di tubuhnya semakin kuat dan kuat, samar-samar memancarkan aura menakutkan. Perbedaan terbesar antara alam roh harmonis dan alam lautan roh adalah bahwa para penggarap alam roh harmonis dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, meningkatkan kekuatan gerakan mereka. Saat ini, energi spiritual dalam tubuhnya berada dalam keadaan cair, sehingga disebut laut roh. Hanya dengan mengubah laut roh menjadi pusaran ki dia dapat memasuki alam roh harmonis. Meski bentuknya berbeda, langkah ini sempat membuat bingung banyak petani. Tanpa memasuki alam roh harmonis, seseorang akan selalu menjadi semut di dasar dao bela diri. Hanya dengan memasuki alam roh harmonis seseorang dapat dianggap telah benar-benar melangkah di jalur bela diri dao. Alam roh harmonis setengah langkah adalah mengubah sebagian energi spiritual dalam tubuh seseorang menjadi gas. Lin Suan sedang menjalani proses ini. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Seolah-olah dua sinar pedang telah ditembakkan, menyebabkan air sungai di sekitarnya bergetar. Ini adalah alam roh harmonis setengah langkah. Sungguh kuat, Lin Suan merasakan hubungan tertentu dengan energi spiritual di sekitarnya dan sangat gembira. Ketika Anda benar-benar mengubah energi spiritual Anda menjadi pusaran ki, Anda akan dapat memasuki alam roh harmonis. Lord Alkohol perlahan berkata, pada saat itu, Anda akan menemukan kekuatan sebenarnya dari seni panjang umur. Kekuatan sebenarnya dari seni panjang umur. Lin Suan sangat menantikannya. Di alam lautan roh, energi spiritual yang dihasilkan oleh seni panjang umur sangat padat, jauh melebihi energi spiritual di alam yang sama. Saat ini, aku hampir tidak bisa menggunakan Gale Lightning Sword sekalipun, tapi aku tidak tahu seberapa kuatnya. Lin Suan sangat ingin mencobanya. Namun, dia tidak membiarkan kegembiraan menguasai kepalanya. Jika hanya ada satu penggarap alam roh harmonis di luar, dia masih bisa mencobanya, tetapi jika ada dua, dia hanya bisa lari. Nah, meskipun kondisimu saat ini sangat kuat, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Lin Feng. Lin Suan terdiam. Tuan Alkohol benar. Lin Feng telah menjadi kultifator alam roh harmonis setengah langkah dan bahkan memiliki seni bela diri tingkat bumi. Dia saat ini setara dengan Lin Feng, tapi dia tidak memiliki banyak keuntungan. Karena kamu bilang begitu, kamu pasti punya cara. Lin Suan bertanya balik. Ada jalan, tapi itu tergantung berani atau tidak. Tuan Alkohol tersenyum. Jika kamu melakukannya dengan baik, membunuh dua penggarap alam roh harmonis di luar bukanlah hal yang mustahil. Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Apa itu? Sejujurnya, dia sangat cemberut kali ini. Jika ada cara untuk menyingkirkan dua tua di luar, dia tidak keberatan mengambil risiko. Tubuh guntur perunggu Anda akan naik level. Anda dapat mencoba menerobos ke tubuh guntur perak. Tubuh guntur perak. Hati Lin Suan membara. Tubuh guntur perunggu memungkinkan fisiknya sebanding dengan kultifator alam roh harmonis setengah langkah. Tubuh guntur perak bahkan lebih abnormal, memungkinkan fisiknya sebanding dengan kultifator alam roh harmonis. Bagus, tapi saat ini saya tidak memiliki sumber petir. Lin Suan bingung. Ketika dia mengolah tubuh guntur perunggu, dia mengambil sumber petir dari seorang penggarap alam roh harmonis dan binatang iblis peringkat ketujuh. Itu cukup mengasihkan. Jika Anda menginginkan sumber petir, caranya sangat sederhana. Tuan Alkohol berkata sambil tersenyum. Ada banyak di langit. Langit, Lin Suan tercengang. Kemudian, wajahnya berubah jelek karena perkataan Lord Alkohol. Ada banyak awan di pegunungan ini. Selama kamu membentuk formasi kecil, kamu akan mampu menarik petir surgawi. Pada saat itu, kamu akan mampu meredam tubuhmu. Petir surgawi, mulut Lin Suan bergerak-gerak. Dia menyadari bahwa dia telah melompat ke dalam lubang yang digali Lord Alkohol. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Lin Suan memutar matanya. Dua ratus sembilan puluh. Tidak apa-apa jika kamu tidak berani. Lagi pula, bukan aku yang ditindas. Aku juga bukan orang yang berpartisipasi dalam pertemuan klan. Tuan Alkohol berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Lin Suan terus berubah. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Kamu kejam. Aku akan menarik petir. Di dalam pedang kecil misterius itu, Lord Alkohol bersandar pada pohon besar dan bergumam. Anak kecil, jika kamu bahkan tidak bisa menahan sambaran petir, aku tidak bisa memberimu pedang ini. Lin Suan mempelajari formasi penarik petir dengan sangat cepat setelah Lord Alkohol memberikannya kepadanya. Di bawah pimpinan Xiao Jin, Lin Suan berenang menuju tepi sungai. Dia memilih tempat yang relatif terpencil untuk pergi ke darat, menghindari deteksi Star Peak Pavilion. Begitu dia sampai di darat, jubah hitam Lin Suan berkibar. Dia menggunakan Dragon Counterstep dan berubah menjadi cahaya hitam, bergegas ke kejauhan. Setelah memasuki pegunungan, dia menemukan gunung tertinggi dan mulai membentuk formasi yang menarik petir. Setengah hari kemudian, Lin Suan meninggalkan gunung. Pavilion Puncak Bintang, aku datang. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia dengan cepat bergegas ke hutan. Di tepi sungai Yin yang mendalam, beberapa seniman bela diri dari Pavilion Puncak Bintang sedang berpatroli karena bosan. Penatualu benar-benar hebat, sudah lebih dari setengah bulan dan dia masih ingin kita mencarinya. Aku rasa tidak ada mayat yang tersisa. Itu benar. Apakah dia masih bisa bertahan hidup setelah jatuh ke sungai Yin yang mendalam? Beberapa orang berbisik tidak puas. Sungai Yin yang mendalam sangat dingin. Bahkan ahli roh harmonis setengah langkah seperti mereka tidak dapat menahannya. Ayo kembali, kata seorang seniman bela diri. Astaga! Pada saat ini, cahaya pedang muncul di belakangnya. Kekuatan angin dan kilat melonjak. Ki spiritual di sekitarnya berfluktuasi dan pedang tebal Ki menebas. Engah! Seorang seniman bela diri tidak memperhatikan dan dipotong menjadi dua oleh pedang Ki. Siapa ini? Murid-murid yang tersisa terkejut. Orang yang akan membunuhmu. Tubuh Lin Suan melintas saat dia tanpa ampun menusuk dengan pedangnya. Cahaya pedang memenuhi langit seperti es dingin. Niat pedang yang melonjak itu sangat menakutkan. Ini Lin Suan. Cepat lapor ke para tetua. Seseorang berteriak. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang dapat hidup kembali dari sungai Yin yang mendalam. Engah! 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 Beberapa seniman bela diri dikirim terbang. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan serangan ini terlalu mengerikan. Mereka tidak dapat memblokirnya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia sama dengan kita, seorang penggarap roh harmonis setengah langkah. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melawan, mereka tidak dapat memblokir pedang Ki Lin Suan. Engah! Kepala lainnya terbang, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Berlari. Tiga sisanya berlari ketiga arah berbeda dengan kecepatan kilat. Namun, Lin Suan bahkan lebih cepat. Langkah kakinya bergetar ketika dia tiba di belakang salah satu dari mereka. Dia mengangkat pedang bekas luka musim gugurnya tinggi-tinggi. Cahaya pedang itu beriak seolah-olah merobek awan. Memotong awan. Pedang ini telah memobilisasi spirit Ki di sekitarnya, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Kultifator melawan dengan seluruh kekuatannya, memasang pertahanan yang kokoh. Di depannya, perisai kecil dengan pola bintang bermekaran cahaya. Namun, semua ini tidak bisa menghentikan Cloud Slasing Suat Ki. Semuanya seperti memotong tahu. Seniman bela diri itu, bersama dengan perisai kecil di depannya, terbelah menjadi dua bagian. Seniman bela diri lainnya dipotong menjadi dua oleh sutra laba-laba keras milik monyet putih salju. Seniman bela diri terakhir dengan cepat melarikan diri. Bukan karena Lin Suan tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya, tapi dia membutuhkannya untuk kembali dan melapor. Dua tetua yang paling dibenci Lin Suan adalah dua tetua, dan merekalah yang ingin dia tangani. Seniman bela diri terakhir melarikan diri ke benteng Star Peak Pavilion dengan ekspresi ketakutan. Dia berteriak dengan gila, penjaga, dia kembali. Siapa yang kembali? Seorang murid berkata dengan tidak sabar. Iblis, Iblis, murid itu jatuh ke tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi denganmu? Gerakan ini menarik perhatian yang lain. Lin Suan, Lin Suan belum mati. Dia kembali untuk membalas dendam. Setelah mengatakan itu, seniman bela diri itu pingsan. Ledakan, ledakan. Penatualu dan Penatuawang melonjak ke langit. Ki mereka yang menakutkan menutupi seluruh area. Setelah beberapa saat, Penatualu berkata dengan penuh semangat, Bajingan kecil, kamu masih hidup. Astaga! Dua sinar cahaya melintas. Penatualu dan Penatuawang menghilang. Di hutan, Lin Suan merasakan dua ki yang menakutkan bergegas ke arahnya. Dia tidak ragu-ragu dan berlari menuju puncak tertinggi. Kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Raungan mengerikan datang dari belakang. Pepohonan di sekitarnya meledak. Tinju bintang. Sebuah tinju yang panjangnya hampir 100 meter terbentuk di langit. Dengan suara siulan, benda itu menghantam ke depan. Jika itu di masa lalu, Lin Suan tidak akan bisa mengelak. Tapi sekarang dia telah maju ke ranah roh harmonis setengah langkah. Kekuatannya telah meningkat banyak. Mudah baginya untuk menghindarinya. Jubah hitam Lin Suan berkibar. Kecepatannya meningkat sekali lagi. Tidak bagus, bocah ini sepertinya berhasil menerobos. Penatuawang mengerutkan kening. Dia hanya seorang kultifator alam roh harmonis setengah langkah. Apakah menurutmu dia bisa menghadapi kita? Kata Penatualu dengan nada meremehkan. Keduanya dengan cepat mengejarnya. Penatuawang ragu lagi, bocah itu sepertinya memikat kita. Mungkinkah itu penyergapan? Semuanya sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Penatualu tidak peduli. Dia sama sekali tidak menatap Lin Suan. Selama Lin Suan tidak melompat ke sungai Yin yang mendalam, dia tidak akan memiliki sedikitpun kekhawatiran. Ketiganya tiba di puncak satu demi satu. Saat ini, awan di langit mulai bergulung. Banyak awan gelap mulai berkumpul. Perubahan cuaca di hutan adalah hal yang normal. Penatualu dan Penatualu tidak mempedulikannya. Lingkungan di sini tidak buruk. Sepertinya kamu tahu cara memilih kuburan untuk dirimu sendiri. Penatualu mencibir. Bagus kalau kamu menyukainya. Tapi ini bukan kuburanku, ini milikmu. Lin Suan memperlihatkan giginya yang rapi. Berat, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah seorang penggarap alam roh harmonis setengah langkah. Di mata kami, kamu bukan siapa-siapa. Berhentilah membual. Lin Suan mencibir, kamu sudah sangat tua, tapi kamu masih seorang kultifator alam roh harmonis. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri. Tuan muda ini berusia 17 tahun-tahun ini. Saya sudah menjadi seorang penggarap alam roh harmonis setengah langkah. Bolehkah saya bertanya berapa tingkat kultifasi Anda ketika Anda berusia 17 tahun? Lin Suan berkata dengan jijik. Menurutku kamu bukan siapa-siapa. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Penatualu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lu tua, jangan bicara omong kosong dengannya. Cepat jatuhkan dia. Penatuawang melirik awan gelap di langit. Dia sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku akan menyiksanya sampai mati. Penatualu berjalan selangkah demi selangkah. Lin Suan diam-diam mengamati awan gelap di langit. Dia awalnya ingin memikirkan cara untuk mengulur waktu, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tidak berniat mengambil tindakan. Diam-diam ini membuatnya bahagia. Dua hal lama, aku akan membunuhmu nanti. Penatualu mengulurkan telapak tangannya, ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal dalam usia muda. Tidak terkecuali Anda. Aku akan memberitahumu bahwa sebelum kamu dewasa, kamu tidak punya hak untuk berteriak. Jari bintang. Penatualu mengarahkan jarinya ke betis Lin Suan. Aura menakutkan berfluktuasi seperti binatang buas. Aku akan mematahkan kakimu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa lari. Astaga. Langkah Lin Suan bergoyang. Tubuhnya meninggalkan bayangan di tempat. Ci. Sebuah lubang hitam tak berdasar muncul di tanah. Potongannya rata. Lapisan tanah yang terkena pedang telah digali dengan paksa. Us apapun. Penatualu dengan cepat mengarahkan jari bintangnya. Dia seperti kucing yang bermain dengan tikus. Melihat Lin Suan dengan cemas menghindar, dia melihat ke langit dan tertawa. Elder Wang, datang dan coba. Ini sangat menyenangkan. Baiklah, sudah lama sekali aku tidak menyiksa seseorang. Penatuawang tertawa sinis, Tunggu sampai saya menangkapnya. Saya akan menggunakan teknik rahasia saya dan membuatnya mengemis di tanah seperti anjing. Keduanya memaksa Lin Suan ke tepi tebing dengan senyum dingin di wajah mereka. Kali ini, kamu tidak akan melompat dari tebing, kan? Hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Gemuruh. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit. Petir perak menyambar di awan. Ekspresi ketakutan Lin Suan menghilang. Digantikan dengan senyuman dingin, menyenangkan sekali bukan? Aku akan bermain denganmu sampai kamu puas. Sambaran petir. Suara dingin menyebar ke segala arah. Terima kasih. Terima kasih.